Empat hari menuju debat putaran keempat Pilpres 2024, KPU melakukan sejumlah persiapan teknis. Debat putaran keempat itu akan menyajikan adu gagasan dari tiga cawa pres dengan tema energi, sumber daya alam, hingga masyarakat adat. Komisi Pemilihan Umum KPU hingga hari ini terus melakukan serangkaian persiapan teknis jelang debat putaran keempat Pilpres 2024 yang akan dilangsungkan pada ahad 21 Januari 2024. Adapun persiapan teknis itu diantaranya adalah kesiapan lokasi pelaksanaan debat, rancangan tata letak, hingga urusan moderator yang bertugas memandu jalannya debat. Debat akhir pekan mendatang akan digelar di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat. Dalam rangka persiapan teknis itu, KPU melakukan rapat dengan tim sukses masing-masing pasangan calon dan media penyelenggara. Hari ini teman-teman kami rapat sekali lagi untuk finalisasi persiapan pelaksanaan debat keempat. Jadi ada beberapa informasi yang sudah kami putuskan dan saya kira ini harus disampaikan ke publik. Yang pertama, pelaksanaan debat akan dilaksanakan sebagaimana tenggat waktu yang sudah ditetapkan oleh KPU nanti hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat, on airnya ya, bertempat di Jakarta Convention Center, JCC. Debat putaran keempat Pilpres 2024 akan menampilkan tiga calon wakil presiden, yakni Mohaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD, dengan tema energi, sumber daya alam dan manusia, pajak karbon, lingkungan hidup dan agraria, serta masyarakat adat. Dari Jakarta, saya Lia Alexandra, Kristanti Yosefa, Muhammad Ishak, TV One mengabarkan. Terima kasih telah menonton!